Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat belajar semuanya Baik sebelum pelajaran kita mulai Kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku Pada pertemuan hari ini kita akan belajar KD 3.12 Yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif Dengan indikator pencapaian kompetensi Menelaah struktur cerita inspiratif dan cara menyusun cerita inspiratif Tujuan pembelajaran kita adalah Siswa mampu menelaah struktur dan menyusun teks cerita inspiratif Anak-anakku sebelum lebih jauh kita belajar tentang cerita inspiratif Cerita inspiratif itu bisa diartikan sebagai ilham Yaitu membuat seseorang berbuat baik Lebih peduli, lebih peduli, lebih berempati kepada orang lain Sebagai sebuah cerita Struktur teks cerita inspiratif itu terbagi menjadi 5 Yang pertama itu adalah orientasi Pengantar cerita Ketika kita membawakan suatu cerita Pasti cerita tidak akan langsung pada intinya Akan disampaikan pengantarnya dulu Misalnya Suatu hari di sebuah mall Terlihat satu keluarga yang berbelanja barang-barang mewah Setelah itu mereka membayar di kasir Dan membawa beberapa tenteng barang belanjaan Yang kedua perumitan masalah Dalam perumitan masalah Kisah atau peristiwa yang dialami tokoh itu sampai ke punca Nah ketika Contohnya seperti ini Tadi mereka sudah berbelanja Sudah membayar Nah akhirnya mereka keluar dari mall Disitu dia melihat seorang ibu dan anak kecil Yang meminta-minta Lalu si ibu memberikan nyonya tadi Memberikan uang seribu rupiah Kepada peminta-minta tadi Nah disitu peminta-minta Seakan-akan dia memelas lagi Dia bilang ke anaknya Nak Sepertinya uang ini belum cukup untuk kita makan Dia berharap si nyonya tadi akan memberikan uang lebih Seperti itu Tetapi si nyonya bersihkan tidak peduli Dan dia meninggalkan pengemis dan anaknya tadi Nah disini komplikasi puncak cerita Atau tempat kisah yang menjadi inspirasi Misalnya seperti ini contohnya Ketika setelah selesai memberikan uang Si ibu lalu pergi ke sebuah stand makanan Dia berbelanja disitu Tetapi suaminya sambil menunggu istrinya berbelanja Dia melihat Masuk ke sebuah ATM Disana dia ngecek Saldo Ketika dia ngecek saldo Dia tertawa Dalam hati Wah Ternyata gajiku bulan ini sudah masuk Tidak seberapalah Tadi dipakai untuk Berbelanja istriku Seperti itu Setelah itu dia keluar Dia keluar Lalu dia Ngambil uang beberapa ratus ribu Kan dari ATMnya Dia ambil Dia masukkan ke dalam dompet Lalu dia ambil lagi Uang 10 ribu rupiah Akan dia gunakan Untuk tambahan Kepada pengemis tadi Lalu dia Keluar dari ATM Dan menghampiri si ibu Dia memberikan uang 10 ribunya Wah pengemis itu mendoakan Terima kasih Tuhan Tuhan saya doakan Semoga senantiasa sehat Panjang umur Rezekinya berkah barokah Keluarganya sakinah Mawadah warohmah Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh Tercengang disitu Bapak itu tercengang Ya Allah Ternyata Ya Saya Selama ini Mendapatkan gaji yang banyak Tidak pernah bersyukur Kepada Allah Tetapi Pengemis ini Saya beri uang 10 ribu saja Dia berdoanya Seperti itu Nah Sampai ke resolusi Nah Peristiwa yang menyadarkan tokoh Nah masuk disini Akhirnya si tokoh bapak tadi Tersadar kan Ternyata Selama ini Saya tidak pernah bersyukur Atas rejeki yang diberikan Allah Kepada saya Nah Dan terakhir Kodanya Penutup atau kesimpulan Cerita Pesan moralnya Ternyata Kita Sebagai seorang hamba Itu harus Rajin bersyukur Dan berbagi dengan sesama Karena ketika kita berbagi Dengan sesama Bukan berarti Harta kita berkurang Tetapi akan ditambah oleh Allah Seperti itu Nah Setelah kalian memahami Struktur teks cerita inspiratif Selanjutnya Bagaimana Cara kita menulis cerita inspiratif Ya Nah Anak-anakku Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Dalam menyusun Tekst cerita inspiratif Yang pertama Kalian harus menentukan Peristiwa yang luar biasa Luar biasa disini artinya apa? Luar biasa itu Artinya cerita ini Dapat memberikan inspirasi Dapat menggugah orang Menjadi lebih baik Seperti itu Yang kedua Cerita yang membekas di hati Atau dan pikiran Akan lebih baik Apabila Lebih bersemangat Dan bisa membangkitkan Ketulusan dalam hidup Seperti tadi Nak Ternyata ketika kita bersedekah Ya Pada orang Kita disadarkan Untuk lebih Perduli kepada Sesama Lalu yang terakhir Cerita itu harus mudah dipahami Jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit Atau jangan menggunakan bahasa yang sulit Maka Ketika kita menyampaikan cerita Dengan bahasa yang baik Bahasa yang mudah dipahami Pesan yang ingin kita sampaikan Bisa diterima dengan baik Nah Anak-anakku Demikian materi yang kita pelajari Pada pagi hari ini Semoga apa yang Bumenur sampaikan Dapat kalian pahami dengan baik Mari Kita akhiri pertemuan kita hari ini Dengan membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillahi robbil alamin Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih.